Intro Salam Pemirsa Salam ET News Jumpa lagi di channel ET News di program berita kami Hari ini, kami akan sejikan berita tentang rumah sakit India kewalahan meminta pasokan oksigen pada hari Sabtu 24 April karena terinfeksi virus komunis Toko COVID-19 dalam semalam melonjak seperti tsunami, memecahkan rekor dunia untuk hari ketiga berturut-turut Simak berita selengkapnya Menurut Reuters, India saat ini berada di saat kritis gelombang kedua epidemi, dengan wilayah ibu kota bermasalah dengan sistem kesehatan yang kekurangan dana. Satu orang di Delhi meninggal setiap 4 menit karena COVID-19 atau virus komunis Tiongkok. Pada pagi hari Jumat 23 April, Mike Hill Carroll yang memiliki sejumlah rumah sakit swasta di dekat Delhi, mengeluarkan panggilan darurat untuk meminta bantuan menyatakan bahwa sisa persediaan obat-obatan dari kedua rumah sakit tersebut kurang dari satu jam. Masalah kekurangan itu kemudian diselesaikan Mike Hill Carroll mentuit pada hari Sabtu 24 April bahwa satu rumah sakit dapat mempertahankan tingkat oksigen selama kurang dari dua jam sementara rumah sakit rantai besar lainnya Fortis Hill Carroll mengatakan sedang menangguhkan penerimaan pasien baru di Delhi. Fortis mengatakan mereka telah menunggu persediaan sejak pagi. Delhi ibu kota India adalah kota penting di India utara terbagi menjadi dua bagian Delhi Tua dan New Delhi New Delhi terletak di selatan Delhi dipisahkan dari kota tua oleh gerbang Delhi. Berita selanjutnya 1 kematian setiap 4 menit di Delhi Reuters melaporkan bahwa pemerintah India telah mengerahkan pesawat dan kereta militer untuk mengangkut oksigen dari lokasi terpencil di negara tersebut dan luar negeri termasuk Singapura ke Delhi populasi India sekitar 1,3 miliar Kementerian Kesehatan mengatakan pada Sabtu 24 April bahwa dalam 24 jam terakhir jumlah kasus baru mencapai rekor 346.786 kasus dan jumlah kumulatif kasus saat ini mencapai 17,6 juta kasus termasuk 197.885 kasus kematian. Dalam 24 jam terakhir jumlah kematian akibat COVID-19 di India telah meningkat 2.624 kasus mencatat rekor peningkatan tertinggi sejak wabah di negara tersebut. Krematorium di seluruh Delhi penuh dan keluarga yang berduka yang kehilangan orang yang mereka cintai hanya bisa menunggu. Berita selanjutnya Pengadilan Tinggi Delhi, ini adalah tsunami Rumah sakit Delhi minggu lalu beralih ke pengadilan tinggi kota untuk meminta pemerintah negara bagian dan federal membuat pengaturan darurat untuk pasokan medis terutama oksigen. Ini adalah tsunami bagaimana kita bisa berusaha untuk menciptakan kapasitas Sebut Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Delhi meminta pemerintah negara bagian dan federal dalam menanggapi permintaan ini. Rekaman televisi menunjukkan bahwa anggota keluarga sedang merawat pasien di koridor dan jalur rumah sakit menunggu bantuan medis. Pengadilan meminta pemerintah untuk memastikan pasokan medis dan membuat pengaturan keamanan untuk pusat kesehatan saat orang putus asa Dr. Atul Gogia konsultan di rumah sakit Sirganga Ramdidelhi mengatakan kepada BBC bahwa tidak ada tempat tidur di ruang gawat darurat karena loncakan jumlah pasien Dr. Atul Gogia mengatakan Kami tidak memiliki banyak suplai oksigen Tempat yang menyediakan suplai oksigen sudah penuh sesak. Pasien harus membawa tabung oksigen sendiri untuk masuk tapi mungkin tidak ada oksigen Kami semua ingin membantu mereka tapi tidak ada tempat tidur yang cukup dan tidak ada oksigen yang harus disediakan. Semua saluran telepon kita penuh. Orang-orang terus menelpon saluran bantuan Rumah sakit juga kacau. Ada ambulans yang diparkir dan pasien ingin turun. Tapi masalahnya tidak ada lagi tempat tidur. Kami mencoba untuk memobilisasi dan mencoba mengeluarkan pasien yang stabil secepat mungkin untuk meningkatkan tingkat turnover Tetapi situasi saat ini masih sangat sulit. Berita selanjutnya Profesor Harvard Gelombang kedua dari epidemi lebih mungkin disebabkan oleh virus yang lebih ganas Pada 26 April jumlah kasus baru di India melebihi rekor satu hari 341.093 orang di Amerika Serikat menjadi pusat pandemi global ini Pada saat yang sama epidemi di banyak negara di dunia terkendali Pada Februari tahun ini jumlah kasus baru di India turun ke level terendah dan pemerintah India pernah menyatakan bahwa epidemi telah terkendali Pakar kesehatan mengatakan bahwa di musim dingin yang baru saja berlalu jumlah kasus baru di India turun menjadi sekitar 10 ribu per hari dan epidemi tampaknya terkendali yang membuat orang India mengundurkan kewaspadaan mereka terhadap epidemi Tindakan pembatasan telah dihapus di banyak tempat dan pertemuan kerumunan telah dipulihkan Namun beberapa orang percaya bahwa intensifikasi epidemi disebabkan oleh varian virus yang lebih berbahaya yang mengalir melalui India Profesor Kedokteran Harvard Vikram Patel mengatakan bahwa meskipun tindakan pencegahan epidemi yang meredah seperti memakai masker dan menjaga jarak sosial mungkin berperan dalam menyebabkan epidemi mengganas kembali Namun faktor yang lebih mungkin adalah gelombang kedua epidemi disebabkan oleh strain yang lebih ganas Sekian berita IT News hari ini Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton dan silakan Terima kasih telah menonton